Menikah itu hidup bersama jangka panjang, itu saya waktu pacaran 87, menikah tahun 90, ini nubuatan saya nanti 2082. Kenapa saya pengen umur panjang? Istri saya juga bertanya begitu, dan saya bilang sama dia, karena saya menikah dengan kamu, dan saya bahagia. Pernikahan adalah hidup bersama seumur hidup, jadilah teman hidup, dan bukan hanya teman tidur. Sekarang kalau keintiman dalam pernikahan itu intim apa saja? Yang pasti intim biologis. Menikah tidak seperti yang diharapkan, keintiman biologis itu kadang tidak bisa diwujudkan, kenapa? Karena ada penolakan. Dalam kejadian pasal 26 ayat 8, ada cerita mengenai Ishak dan Ripkah. Ketika Abimele menjenguk ketendannya Ishak, maka dilihatnya Ishak dan Ripkah sedang bercumbu-cumbuan. Jadi Ishak dan Ripkah dilaporkan, mereka pernikahannya saling mencumbui. Itu bahasa beraninya Yahab, itu artinya saling mencumbui, yang kedua bercanda dengan mesra. Berbicara mengenai keintiman biologis atau satu daging, dalam kejadian pasal 2.24, dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hubungan suami istri atau seks itu bukan dari setan, bukan sesuatu yang disuntikkan kepada manusia, karena manusia cetuh dalam dosa, itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan di taman Eden. Eden yang artinya tanah merah atau arti kedua adalah the spot of presence of God. Hubungan suami istri itu dirancang untuk dilakukan dalam hadirat Tuhan, kenapa? Karena itu satu yang kudus, kudusnya itu di dalam pernikahan. Kenapa? Karena kita berkata begini, lalu Allah menciptakan pria dan wanita itu, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, penuhlah bumi, taklukkanlah itu. Urutannya jelas sekali, kalau kita punya konsep di luar itu, itu salah. Termasuk ada juga yang sudah menikah pun menganggap seks itu tidak kudus. Sehingga kalau habis hubungan suami istri, mau ngusir setan, tidak berani. Kenapa tidak berani? Saya tadi tidak kudus. Kenapa tidak kudus? Itu kudus antara suami dan istri. Tidak akan kena serangan balik gara-gara hal itu. Pak, kalau begitu waktu puasa boleh tidak? Ya boleh. Kalau puasanya makan. Puasa Daniel, tidak boleh makan daging. Puasa hubungan suami istri, namanya bertarak. Korentus ada peraturannya. Kalau engkau berpisah, bertarak supaya bisa berdoa. Itu harus dengan persetujuan bersama. Kenapa? Karena itu istri, tubuh punya suamimu. Suami, tubuh punya istrimu. Puasa jenis hubungan suami istri harus persetujuan bersama. Tapi ada orang yang merasa tidak kudus ketika melakukan hal itu. Jadi kalau puasa yang tidak kudus, kecewa tidak kudus, kepahitan tidak kudus, hubungan suami istri kudus, di dalam pernikahan. Jadi konsep ini perlu disamakan antara suami istri, supaya tidak ada penolakan karena beda konsep. Kenapa terjadi penolakan? Karena ada ketidakintiman psikologis. Supaya suami istri itu bisa intim, maka sebenarnya keintiman itu harus dimulai dari dapur. Supaya manusia bahagia diciptakan mekanisme dalam tubuh ini. Misalnya, kalau terangsang, keluar dopamin. Tapi begitu suami istri berhubungan, dopamin dalam tubuh berubah jadi serotonim. Makanya pernikahan tidak merusak otak. Tapi kalau Anda melihat pornografi, Anda terangsang, dopamin keluar. Dopamin ditambah onani tidak merubah jadi serotonim. Kalau menjumpai perbedaan, jangan berpikir menikahi orang yang salah. Kenapa? Karena Tuhan memang ciptakan berbeda. Tuhan ciptakan laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Bahan bakunya saja beda. Anda bikin produk apa saja dengan bahan baku yang berbeda, rasanya beda, teksturnya beda, semuanya berbeda. Jadi orang menikah itu memang dua orang berbeda. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Untuk keseimbangan. Menikah itu suami kepala istri penolong. Tapi sahamnya sama loh. Banyak orang sadar kalau sahamnya sama ketika gugat cerai. Milik suami, milik istri dalam pernikahan itu kalau menurut cerai, hartanya dibagi dua. Kecuali sebelum menikah, bikin akte perjanjian harta terpisah. Terima kasih.